Tiga aparatur sipil negara ASN Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ditahan Kejaksaan Tinggi Kejati Lampung terkait kasus dugaan korupsi anggaran tunjangan kinerja atau Tukin senilai 4,1 miliar rupiah. Asisten pidana khusus Adpitsus Kejati Lampung, Hutamrin mengatakan tiga orang tersangka yang dilakukan penahanan yaitu bendahara pengeluaran berinisial LN dan kaur kepegawaian, keuangan dan PNBP serta operator SIMAK BMN berinisial SR. Menurut Hutamrin, penahanan terhadap ketiga orang tersangka tersebut merupakan bentuk hukum berkeadilan yang tidak hanya tajam ke bawah dan ke atas tetapi juga tajam ke dalam. Pada hari ini, kami telah melakukan penahanan terhadap anak kami sendiri. Suka tidak suka, senang tidak senang, bahwa kami diperintahkan untuk melakukan penegakan hukum. Kami tidak hanya tajam ke bawah, tidak juga tajam ke atas, tapi kami juga tajam ke dalam. Bahwa hari ini kami melakukan terhadap tiga ASN di Kejaksaan, yaitu di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berkaitan sama tunjangan kinetia dan remunerasi. Diberitakan sebelumnya tiga orang ASN Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diduga terlibat kasus korupsi anggaran Tukin tahun 2021 hingga 2022 senilai 4,1 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka bakal dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Ilham Diskursus Network melaporkan. Terima kasih telah menonton!